Tadi disuruh nyanyi ini, kayaknya agak gemetar, agak gimana gitu ya? Senang sih, saya nge-fade juga. Lagunya enak-enak banget. Kalau ini nonton apa? Dari umur berapa katanya? Saya dari SD, sudah tahu Bunda Rita sama Bang Roma itu udah duet. Tapi masih awet bunda. Oke, biar makin awet muda dua-duanya, bagaimana kalau mereka duduk di kursi yang spesial, yaitu kursi fitnah atau fakta? Silahkan, mas Chris, Bunda Rita. Di situ pun, kursi kebangsaan, silahkan. Baiklah, duduk di kursi ini untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya ya. Apakah pertanyaanku ini jawaban yang fitnah atau fakta? Aku udah cocok belum jadi roker? Cocok, aku kan ternyata ya. Chris, fitnah atau fakta? Fakta, tahun 2007 itu sempat keluar dari Jamrut, alasannya karena jenuh. Alasannya karena situasi sedang tidak nyaman di dalam sana. Padahal pada saat itu Jamrut lagi ada di bawah dan penjualannya emang lagi turun. Tapi akhirnya balik lagi ke Jamrut, karena album solonya gak se-booming kalau sama Jamrut. Fitnah atau fakta? Fakta. Lagi gak enak ya? Mungkin karena suasana lagi gak enak, makanya penjualan turun. Atau gimana sih? Ya waktu itu saya keluar dari Jamrut itu karena udah jenuh aja. Udah jenuh aja? Lagi jenuh karena kita sudah ratusan kali manggung. Ya ada titik jenuhnya akhirnya saya mengundurkan diri, memohon sama teman-teman di Jamrut. Jadi balik lagi kenapa? Balik lagi ternyata ya setelah di luar itu ternyata... Kangen, rindunya tuh luar biasa. Ternyata ya jiwa saya tuh ya ternyata di Jamrut. Di Jamrut. Biasa begitu ya kalau deket bosen, kalau jauh kangen. Aku coba kita ada lagu-lagu Jamrut gak? Belum? Oh tau dia udah. Oh bunda Rita-Rita atau fakta? Kalau bunda itu lebih memilih untuk duet sama Alwiansyah dibanding sama Nisa Rizky. Karena ngeliat Alwiansyah ini lebih komersil dibanding Nisa Rizky. Vita atau fakta bun? Dua-duanya saya mau duet sama mereka. Dua-duanya mau cuman? Dua-duanya. Cuman kebetulan yang terakhir saya ketemu, diketemukan sama Alwiansyah. Seneng dua-duanya. Dua-duanya seneng ya? Oke jadi fitnah berarti ya. Oke lanjut Mas Kris fitnah atau fakta? Tahun 2020 sempat mengajukan diri sebagai calon Bupati Pandeglang. Tapi gagal karena syarat pendukungnya gak disetuju KPU. Tapi itu justru merasa beruntung. Karena kalau maju jadi Bupati bakal dibully fans abis. Karena waktu tahun 2012 sempat janji gak akan keluar dari jamrut lagi. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi sebenarnya mau jadi apa sih ya? Ya kemarin jadi vokalis, rock. Ya karena ajak ke teman aja sih itu. Kenapa? Ajak ke teman aja. Ya ternyata Alhamdulillah gagal. Kalau misalnya diterima nih? Kalau jadi mungkin ya tugas pejabat pemerintah itu berat sekali. Pasti. Kayaknya saya akan sanggup. Penampilannya akan berubah atau gini? Gak boleh pakai calon Loro-Loro. Ya seperti itu mungkin kita harus mengikuti penampilan. Kita harus ya menyesuaikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.